Pasangan remaja ini terpaksa diciduk oleh petugas gabungan polisi dan Satpol PP Kota Blitar. Pasangan yang rata-rata masih berusia pelajar ini diamankan setelah kedapatan berduaan di dalam kamar kos di Kota Blitar. Dalam razia ini, petugas gabungan menjaring 22 pasangan bukan suami istri dari dua rumah kos di Kecamata Sananwetan, Kota Blitar. Selain dilakukan pendataan dan pembinaan, puluhan pasangan bukan suami istri tersebut juga dilakukan tes cepat COVID-19. Hasilnya ada dua orang yang dinyatakan reaktif virus corona. Selanjutnya mereka akan dilakukan tes usap di puskesma Sananwetan. Jadi untuk wilayah Sananwetan tadi ke jaring kurang lebih ada 15 pasangan, kemudian di Mendukur ada 7 pasang. Yang kita bawa ke Kecamatan adalah pasangan-pasangan yang secara usia itu masih di bawah mur. Ada beberapa tadi yang kita bawa ke sini, coba kita lakukan pembinaan dan pendalaman-pendalaman, kenapa mereka bisa kos satu kamar dengan yang bukan mukhemnya. Seperti itu. Dan di samping itu juga hari ini kita melaksanakan rapid antibody di dua titik itu akhirnya ke jaring dua orang yang ngasih rapidnya itu reaktif dan langsung kita laksanakan sok di puskesma Sananwetan. Untuk memberi efek jerah, para remaja yang terjaring diberikan sanksi teguran dan diserahkan kepada orang tua masing-masing. Sementara untuk pemilih rumah kos akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin. Dari Blitar, Toto Kidaryono, KSTV